Kepolisian daerah Riau merazia tempat hiburan malam Queen Club Jalan Tengku Umar Pekan Baru Riau. Tempat hiburan malam tersebut dinilai sudah sangat meresahkan warga karena marak terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Razia dipimpin langsung Kapol Daryaw Irjenpol Agung Setia Imam Effendi dengan menurunkan sejumlah personil gabungan dari Dires Krimsus, Dires Krimsus Narkoba hingga Pasukan Brimob. Dalam razia itu, polisi menggeledah setiap sudut ruangan tempat hiburan, serta memeriksa satu persatu pengunjung maupun karyawan klub malam. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 10 butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Dalam hal ini, polisi mencurigai dua pengedar inisial JO dan ZR yang berperan sebagai penyuplai narkoba di klub malam tersebut. Namun keduanya masih dalam pengejaran polisi. Dengan pola Riau, kita menilai lanjutnya melakukan pembelikan pendalaman terhadap beberapa lokasi tempat hiburan. Sebetulnya tadi ada beberapa tempat hiburan, namun tempat inilah yang kita temukan barang bukti. Seperti yang tadi kami sebutkan, ada beberapa putir prestasi, kemudian juga kita temukan fakta bahwa ada dari manajemen yang melakukan bisnis ini. Dan ini sudah kita lakukan, ada beberapa orang, lebih kurang kita ada 6 orang, ada 6 orang kita aman. Polda Riau akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan karena peredaran narkoba kian memprihatinkan di Provinsi Riau. Di mana tempat hiburan malam menjadi salah satu lokasi yang marak terjadinya transaksi narkoba. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan. Terima kasih telah menonton!